Intro Sebanding Itu gak ada bandingannya dengan persalinan Jadi itu saya udah coba Pembukaan pertama dari 37 minggu ya Padahal sebenernya kalau pembukaan pertama Kata dokter Karolin, seminggulah Paling lama, tapi udah 18 hari Kok gak muncul-muncul gitu kan Akhirnya di selalu saya udah Ya mungkin saya sering share di IG story saya Atau di sosial video saya Saya sering main bulu tangkis lah Lari lah, apalah Iya supaya turun, tapi ternyata Ya ternyata memang Tidak, belum mau turun Belum ada pembukaan yang lebih lanjut, sehingga Dokter Karolin waktu itu menyarankan Pada kami untuk induksi Labor Reduction, jadi Wah ini berarti kata Orang-orang, kata orang-orang Gak hati kata ibu-ibu yang lain, itu sakit banget Coba deh Dalam hati ya Ini aklendi katanya, dalam hati Ya udah, kalau memang ini harus jalanin Ya udah, coba deh Coba, pengen tau sih seberapa Bukan pengen ngantangin sih, cuman Karena saya pengen banget, banget, banget Melahirkan dengan secara normal Secara alami gitu Jadi, itu udah ada di dalam pikiran saya dari awal Nah, tapi ternyata ketika Dicoba, dimasukin obat Bahkan, yang katanya Ibu-ibu lain mungkin Saya tidak membanding-bandingkan Tapi, kata dokter Karolin juga Umumnya, dua Di obat kedua ya, induksi kedua Atau ketiga itu Udah keluar ya, udah bisa keluar gitu Udah langsung bisa lancar Tapi, kok saya sampai ke enam itu Enggak lancar-lancar gitu Sampai, saya udah Bener-bener sakitan Nangis Saya udah bilang Saya udah bilang Tapi, yang bikin saya semangat Itu adalah si baby-nya Itu masih Baik-baik aja Ini kenapa ini Maksudnya, terus sampai Wah, berarti mamanya gak boleh kalah nih Jadi, kayak Memang betul tuh Kalau bilang katanya Jadi, ibu itu Antara persoalan kayak hidup dan mati Emang, saya merasakan itu Dan, ketika Dokter Karolin, bu Kayaknya, udah harus di Se-section Atau di sesar Karena gak bisa tunggu lama Kasian baby-nya Nanti stress Dan, ibu juga Walaupun punya Kondisi bugar Tapi, saya ngerasain sih Mos-ngosan banget Maksudnya, betul-betul gak bisa dibandingkan Jadi, sebagai seorang atlet Profesional sekalipun Jadi, itu yang Kami Yang saya dan akhirnya Suami saya putuskan Untuk, yaudah Untuk Menjalani sesar Dan, puji Tuhan Semua dengan Keadaan yang Luar biasa Baik Dan, baby juga Baby Jasia juga Dia Sangat-sangat Baik ya Dokter ya Dan, ya itu semua Karena berkat dukungan Murut saya lebih ke moral Dukungan emosional Yang paling penting Di sini Untuk seorang Seorang Profesinya apapun lah Mau dia atlet Mau dia ibu rumah tangga Mau dia Pekerja biasa Dan Sebagainya Emosional Ya Support emosional Itu yang Sangat-sangat penting Yang ada di sekitar kita itu Gitu sih Terima kasih Jangan saya jelas Jangan saya jelas Bagaimana papanya Di sebelah sini Halo semuanya Untuk Arti nama Arti nama Jasia itu Kita sudah berdiskusi Dari berapa bulan Setiap kehamilan Dan Grace itu selalu Ingin Mungkin dari Arti nama Gracia dulu ya Gracia itu Arti namanya sendiri Kan Ketika papanya Ketika Grace lahir Papanya sudah usia Lumayan tua Dan tampannya Sudah berubah Jadi ada Grehe Terus kemudian Sianya Indonesia artinya Jadi memang semua Kakak-kakaknya Ada Sianya Semuanya Jadi artinya Indonesia Nah Salah Ketika kita memikirkan nama Dia Punya satu kerinduan Mau ada nama Sianya Yang artinya Indonesia Maksudnya Ya mungkin memang itu Dalam darah kita tentunya Kita cinta negara kita Kita bilang Oke yaudah Kita aja coba Semua nama Sia Apa Sia Apa Sia Semua kita coba cari Saya kira selalu Sebutnya baby Sia Karena kita belum Menemukan namanya Awalnya Akhirnya ada satu nama Yang klik Yaitu J Sia Kita merasa namanya Dekat di hati Dan juga Artinya adalah Bahwa Tuhan Yang pegang kendali Bahwa Tuhan Yang pegang kendali Dalam kehidupan kita Sehingga kita merasa Oh ini seperti Cerita hidup kita juga Ya Bahwa dalam banyak hal itu Kita melihat Bagaimana Tuhan Berikan kendali Dalam kehidupan kita Jadi kita merasa Oh ini nama yang cocok Jadi kita berikan nama Waktu berkumpul Bersama keluarga Dan sebagainya Dan seperti yang saya bilang Tadi sama Diskusi dengan dokter Kalin Saya mau coba normal dulu Mohon disimpan dulu Untuk jadi amil Untuk coba alami ya Untuk menjadi hamil Mohon disimpan dulu ya Embryonya gitu Dan Dua bulan berikutnya Ternyata Saya Padahal Saya lagi tugas ke Jepang Waktu itu Karena saya masih Menjabat sebagai Chair Commission Athlete Badminton Balik dari sana Saya dinyatakan Positif hamil Dan itu Membuat saya tuh Betul-betul Wah Luar biasa ya Maksudnya Saya merasa Umur saya udah mau Mendekati Tiga Ya 35 35 pada saat itu Dan Umur yang dimana Sudah tidak muda lagi Sebagai seorang Ibu Atau sebagai seorang perempuan Untuk memproduksi Anak gitu Jadi Dimana Saya merasa Ketika Kenapa Sela Karena Sela itu Kalau Mungkin di agama kami Di dalam suatu Kitab namanya Kitab Masmur Ada namanya Ketika Sela Itu artinya Weight on God Jadi Lagi jeda Lagi istirahat Dan saya pada waktu itu Lagi istirahat Lagi jeda Lagi ada dimana-mana Masa momen Yang betul-betul Saya gak tau Kedepannya apa Tapi saya percaya Sama Tuhan Tuhan yang akan Memberikan berkat Pada kami Ketika kita bisa Percaya sama dia Dan Betul Ketika Mencatat Mencatat Pensiun Di dalam Kan Biasanya Atlet ya Atlet tuh Mau Pasti akan Ada pride Ada segala macem Emosi Emosisi Emosionalnya Gak jadi Akhluk lagi Bulkangis Atau Gak trainer Lagi Dan sebagainya Tapi Saya Bener-bener Gak ada Rasa itu Tapi saya Betul-betul Ingin Bener Ada jeda Sedikit Dan Ternyata Di dalam Istirahat pun Itu sama pentingnya Dengan bekerja Di istirahat pun Itu sama pentingnya Dengan kita Meraih Cita-cita Dan Tuhan Betul-betul Memberikan Bekat Yaitu Dimana Baby Jesia Ini Sekarang Jadi Itu Arti dari Nama Sel Itu sendiri Terima kasih Terima kasih